Hai there, balik lagi ke youtube channel aku Di video kali ini aku mau review tas dari brand Tory Burch Dari Fleming Collection Namanya adalah Fleming Convertible Shoulder Bag Kita lihat aja So Tory Burch ini mengeluarkan banyak sekali tas di Fleming Collection dia Dan yang menjadi ciri khas dari Fleming itu adalah Kiltnya ya, atau motif yang seperti ini Dengan jenis kulit yang seperti ini Dan mostly dia ada embossed logo Tory Burch yang begini So ini penampakan dari depannya Ini warnanya hitam Tas ini size-nya adalah 20 x 27 x 8 cm Dia punya strap yang bisa di adjust Sampai dengan 58,5 cm Jadi bisa dipakai sebagai shoulder bag Sorry Sebagai cross body Atau sebagai shoulder bag Nah, tas ini walaupun udah lama modelnya Tapi dia masih terus keluar setiap tahun Dengan warna-warna yang berbeda Warna-warna yang baru Ada banyak banget warnanya Kemudian ada juga jenis kulitnya Yang berbeda Kalau ini misalnya smooth Ada juga yang dove Kalau ini agak glossy Ada yang dove Nah, kemudian ini Dia ada gantungannya Dan gantungannya bisa dilepas ya Semua gantungan dari Tory Burch yang seperti ini Ini bisa dilepas kalau kalian nggak suka Untuk kalau kalian suka bisa dipasang So Kita lihat bagian belakangnya Dia ada satu slip pocket Yang super besar Dan bisa masuk handphone Kita coba aja Yang iPhone Bisa masuk ke dalam sini Atau mungkin kerci sparkir Atau notice yang kecil Dan untuk tasnya sendiri Dia bisa membawa Sampai dengan tablet Sampai dengan sebesar 7 inch Dia menggunakan magnetic closure Dan di bagian dalamnya Di sisi yang satu ada Gipper pocket Dengan metal logo dari Tory Burch Dan di sisi yang lain Ada dua slip pocket Kalian bisa lihat Seperti ini Supaya lebih jelas Aku akan zoom in Menapkan tasnya Ini aku belinya udah lama Nah, ini bagian dalamnya Liningnya adalah canvas Dengan ada logo Tory Burch Kemudian di sisi yang satu Ada dua slip pocket Dan di sisi yang satu Ada zipper pocket Yang cukup besar Spacenya sendiri cukup besar Jadi kalian bisa bawa cukup banyak Nanti kita lihat Barang apa aja Yang bisa masuk ke dalam tas ini Kita akan mulai Masukin barang-barang Yang pertama adalah handphone iPhone Kemudian ada pen Kemudian aku buat tisu Kemudian aku buat tisu Ini ada botol minum Sebesar 300 ml Ini ada botol minum sebesar 300 ml Saya tidak bawa cosmetic pouch Tapi akan aku masukin lipstick Concealer dan hand sanitizer Kedalam kantong Zipper yang di belakangnya Juga ada obat jerawat Dan lip balm Seperti ini Nah Cukup besar ya Dia bisa muat sampai botol minum Sebesar 300 ml Ini pas banget tingginya Ini Enggak full banget Ya kalau kalian mau masukin Apa yang tipis Masih bisa Tapi Cukup banyak Tasnya bisa bawa bareng Nah Kemudian kita tutup Dan Ready to go So Tas ini udah lama Tapi kulitnya masih bagus Ya Asal terawat dengan baik Walaupun dipakai sehari-hari Jangan lupa Kalau menyimpan tas Sebaiknya Jangan dalam keadaan kosong Supaya bentuknya tetap Bagus ya Tetap kotak Dan gak kempes Jadi sebaiknya Di dalamnya dimasukin Kain Atau pakaian So Gitu aja Di video dari aku Thank you very much for watching And see you in the next video Bye bye